Hai dirimu selamat datang kembali kembali di channel BlueBlog hari ini kita akan melanjutkan karat dari seorang Virgil Ahmad di Premier League Bornamount FC sebagai keeper utama dan Matt pertama kita hari ini melawan Manchester City dan oh mereka punya Loris punya Ederson tapi mainnya Jack Steven kayak gak ada salah satu bisa dipilih gitu kan ya kita main di Winter melawan Man City di Konami Stadium bukan di Stadion Etihad ternyata tapi tetap saja sepi gitu ya wajar lah ya mungkin kan musim salju orang-orang kedinginan gak ada yang ke Stadion mungkin tapi ini kenapa kasihin lama banget nah ini dia dari Mancester City yang melambaikan tangan dan bertepuk tangan ke fans yang tumen tumenannya kosong stadionnya gak tau kenapa tuh ada ada beberapa ternyata langsung kita kick off ke match pertama dan lapangan ini sedikit bersalju separuh ya unik sekali langsung kita kick off oke serangan kali ini Benjamin Mendy coba overlapping ke depan cukup berbahaya crossing langsung anda Sergio Aguero nice catch dari Virgil Ahmad kalau biasa intercept dari crossing Mendy itu dia shooting wuuu ternyata keeper mereka jago juga oke berbahaya benar silp oh heading berbahaya masih berluang untuk mereka additive Foden hey hey aduh pelanggar Tiron wings eh kok Tiron wings siapa namanya aku lupa siapa ya namanya aku lupa tapi ya pokoknya siapapun anda kenapa anda harus men tackle Vilfoden aduh Vilfoden tapi emang Vilfoden yang gocek aduh bayang ini KDB KDB fregake wuuu uuuu masih bisa kita save dengan luar biasa bentar 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 luar uuuu tadi kira aku bakal ke kiri gawang gitu karena ya kebanyakan apa freaky taker kan pasti ke melengkapi enggak ya enggak kebanyakan juga terbaik tapi kan ya pokoknya lebih banyak peluang untuk dia ke kanannya pernah kanannya deproin tapi yang ternyata untung dia ngambil freaky nya lebih cepat kalau lebih lambat ya kita aku udah enggak bakal dapat sih itu tapi ya itulah luck namanya KDB freaky nya melengkung ke tiang jauh untung kita masih bisa save dengan satu tangan eh iya satu tangan wuuu itu harusnya on target lah ya harusnya on target sih kita ngambil buat apa screenshot buat thumbnail untuk di episode tadi episode-episode besok besoknya harusnya on target sih on target on target ok apa namanya aku mau ngomong apa lupa ini save nya keren sih emang apa namanya benarus eh benarus lah kayak ngomongin kevin the pru ini kita ambil sesuatu sabar oke sudah berakhir babak full match nya 00 messi di borna mount cukup membosankan tapi satu save lah seks di kenapa bisa man of the jemme aduh tolong eh ini siapapun yang media atau apa satu save juga kita kan juga satu save bentar 2 shot satu save ah gimana sih gimana masas ah gak ngerti lagi aku sih sama medi kenapa bisa kita nggak jadi man of the match kenapa jack steven aduh arsenal ngedraw liverpool menang oke ini ternyata aku heterin left back 48 hari adalah gak apa lah ya walaupun gak terpakai tapi ya udah sampingan aja dan kita akan melawan liverpool mereka gak pakai trio firmanca ternyata salahnya di istirahatkan melawan virgil ahmad tuh bersampingan dengan alison becker virgil oh virgil ahmad bersampingan dengan virgil van dyke duel yang sangat-sangat panas seperti virgil ahmad virgil van dyke karena eh sebenarnya berpeluang untuk main national team tapi ternyata ditolak si virgil virgil ahmad lebih milih indonesia tapi sekarang goal dari liamku 1-0 bono maut liverpool baru 5 menit pemain mereka masih belum bangun dari match hari ini dan jempol langsung diberikan oleh virgil ahmad kepada fans dari bono maut fc goal dari liamku goal yang sangat mengejutkan menit ke-6 baru beberapa detik bermain langsung sudah dapet goal keos lecap hmm bangaran wah free kick lagi wah 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 eh arnode oh no arnode main gak smoke gak main sih oh no bahaya sih tadi kevin de Bruin aja bahaya apalagi arnode wah iya ayo awas 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 oke diumpan dari aman 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 ohroh temerah masih kontrol bola adati eh 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 gua lu di posisi yang sama seperti fordense ya noisie dia janji kasih spoiler sama full aduh wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaa Hamcoak liamkuk pengetak golnya hampir saja dapet kartu kuning Wah bye aduh bahaya sih tiga freekick dalam satu match hari ini ya dalam satu video hari ini Ano isu untung aman untung aman untung aman Oke bahaya eh 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 biling biling itu kayaknya biling-biling eh ya ampun empat freekick dalam satu video hari ini aduh masalahnya freekicknya bisa freekick direct bak freekick direct banget ntar tadi aku kaget kena apaan robertson jadi kapten ternyata field piling jangan aneh-aneh dong aduh enggak apa Oh non lebih beri lebih berbahaya dari sebelumnya Arnold kaki kanan melenggung yang jauh lagi Aduh udah udah cukup 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 Defender dan Glenda kita udah Cukup tekel tekelnya udah nggak nggak enggak nggak enggak bener-sive whoo-whoo terjun dari dari apa virgil Ahmad kita lihat Oppy seperti biasa Cansell juga hem nurse a look wala salah salah daripada.ap tapi Arnold wawaw wawaw awakening ini berbahaya sekali kita lihat tadi aku juga udah mau ke apa ke tiang deket lagi tapi karena ringet yang tadi jadinya ya stay aja gitu karena berbahaya sekali seperti kevin de Bruyne dan hampir ke heading uh hampir kena kepala dia tapi yang ini planet melayang Virgil amat melayang melayang keren sih uh bagus-bagus-bagus mantep-mantep-mantep namen ayah ditambah kita zoom dikit lah zoom dikit nah oke ini dia Oke selamat dan sudah berakhir untuk fulltime 1-0 bono maut liverpool liam gub mendapatkan satu goal di menit enam sangat cepat sekali dan virgil amat ratingnya cuma nah enggak enggak ada yang menghargai ini media memang sih rating enam lu Virgil amat aduh kacau-kacau kita lihat satu save Hai aduh-aduh future Ahmad versi amat mungkin average average speed tapi average average speed 555 cukup sih Oke Leicester kalah Arsenal Kak ngedraw dan match ketiga hari ini kita melawan Norwich City temu buggy di sana sleeper men's back up dan dari mereka Hai Norwich City kita Ustadz ini kayaknya keren sih Wih keren sih pemain lah stadionnya warna-warna kuningnya yang moteng kerennya jadi bisa menok menurut apa mencolok banget untuk warnanya Oh iya langsung kita kick-off di match Oh mereka pakai ini mereka pakai apa namanya Hai aduh lupa namanya aku jelas lupa baru kemarin inget loh Hai saya itulah pokoknya dan ini yang mau mendujuk ngapain coba Virgil amat loncat enggak ada gunanya baru boleh kita lihat kalian lihat sendiri deh itu bolanya jauh banget ya malon cat loh kayaknya mau menghibur sih kayaknya mau menghibur solangkain ini nilain 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 nama untuk ininya apa nama keepernya tapi ya lu juga ini ngapain coba sih Virgil ke crossing dari eh Gianolus awas tengah kapten steeper main uff nice save Virgil amat nice save nice save selebrasi dia seneng karena Hai seneng karena save dan aduh tembuk kikul haduh namanya tempuk kiasu salah kalau nggak gol ya diwetuh hampir kesehatan padahal itu ada tipis banget tipis-tipis tipis oke peluang shooting yes satu sama yes saya come back come back come back bisa yuk come back come back ayo bangun serangan nice Oke mulai serangan dari kita ayo maju shooting Oke free kick Wow detik akhir sudah menit 92 sudah kita padahal manitnya cuma 90 plus satu harusnya field billing Oh ditanya kalau ngapain coba niti tt-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t full-time lo oke kita red lima kok ya udahlah kelima koning enggak apalah karena kita Oh kita neng-neng lu padahal ya ampun Oke kita akan melawan di ada apa namanya swansi city di match di keempat kita hari ini episode hari ini karena tadi sudah sangat-sangat telah melawan Liverpool Manchester City dan juga Norwich City sekarang kita mendapatkan lawan yang sedikit sedikit lebih mudah daripada juga Norwich City tapi tetapi tidak bisa kita remehkan juga untuk swansi city salah satu tim kuat juga di championship division season lalu ya langsung kita match oke crossing uh tendangan melenceng jauh ke atas gawang dan Yah tidak ada apa full time 00 kita coba lihat rating kita lima ya well deserve karena kita juga ngapa-ngapain main United menang Tottenham nge-draw Star City kalau Arsenal nge-draw oke nah thank you for watching don't forget to like comment subscribe bye-bye